Halo Finet Lopper, kembali lagi dengan saya Rijal. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang standar bow dan recurve bow tanpa menggunakan bow string atet. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru di Finet Archer. Nah Archer, jadi kita punya beberapa cara alternatif bagaimana kita memasang string ke bow-nya. Nah sebelum kita pasang, pastiin dulu ya, disini ada 2 lubang. Jadi yang satu ini besar untuk upper, yang besar itu untuk upper dan yang bawah itu kecil. Yang kecil buat lower, jadi yang besar buat upper, yang kecil buat lower. Oke kita pasang ya, ini cara yang pertama. Jadi pasang dulu yang uppernya, masukin, pasang. Pasang juga yang lower, atau bawah ya. Nah posisinya udah kayak gini ya. Dia terpasang. Sip. Terus, apa ya, bukan diinjaksin. Jadi ditahan sama kaki, yang si lowernya. Dan yang risernya kita tarik ke atas. Yang tangan kita ini, kita tekan sambil narik ke atas si stringnya. Nah, kayak gini. Nah ini untuk cara yang pertama. Terus, misalnya kita mau lepasin lagi nih, dari sini. Tinggal sama, jangan cara yang sama. Ditahan sama kaki. Kemudian tangan kanan, itu neken. Sampai si stringnya itu keluar gitu. Terus, keluarnya. Nah ini untuk cara yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Yang dimana kita akan pasang yang terlebih dahulu tuh yang bawah. Jadi yang kecil ini kan tadi di bawah ya. Di bawah. Kemudian yang besarnya nanti di atas. Nah, untuk caranya, posisinya seperti ini ya. Ngadep ke kita, si bow-nya. Kemudian kan ini, string di tangan kiri. Kaki kanan kita masuk. Gitu. Nah, kemudian, kita tarik yang ada di tangan kanan ini. Kita tarik sampai si stringnya ini masuk. Pastiin juga yang di bawahnya sesuai sama jalurnya. Tarik. Nah, gini. Ini cara yang kedua. Oh iya, ini buat archer. Ini tuh biasanya dipakai buat keadaan darurat. Ketika kalian itu lupa membawa string. Nah, ini. Terus ngelepasinnya juga sama dengan cara yang sama. Jadi kita tekan. Kemudian ininya lepas. Nah, tuh. Pasang lagi. Lepas. Sip. Ini yang cara yang kedua. Nah, tadi tuh video tentang cara pasang bow. Ya, cara pasang bow atau string ke bow. Tanpa menggunakan bow stringer. Ya, itu juga kalau itu keadaannya urgent. Kalau kalian lupa bawa bow string-nya. Cuman, cara-cara yang tadi itu kurang efisien. Dan mungkin kurang safety lah gitu. Buat kalian pasang bow-nya. Alangkah baiknya, kalian pasang menggunakan bow string. Karena kalau pasang pake bow string itu lebih safety tentunya. Nah, ini cara pake bow stringer-nya. Itu yang kecil. Itu disimpen di atas. Kenapa sih yang kecil di atas gitu kan? Karena kalau yang besar di atas. Ini nutupin sih dudukan string-nya. Jadi ya, string-nya nggak akan bisa masuk. Karena ketutup. Dan kalian pastiin juga ininya kencang ke dalam. Biar nggak copot. Nah, cara memakainya. Kalian injak si bow stringer-nya. Kemudian kalian tarik bow-nya ke atas. Kemudian kalian masukin string upper-nya ke tempat dudukannya. Kayak gini. Jadi ngelepasnya pun sama. Kalian tinggal tarik ke atas. Kemudian lepasin. Itu lebih simple dan safety. Tarik lagi ke atas. Masukin. Nah, itu cara yang paling safety. Cara memasang bow yang paling safety. Buat kalian yang ingin membeli bow stringer. Itu kalian bisa beli di website Tokopedia, Bukalapak, Sopi. Atau chat admin online kita. Atau kalian juga bisa konsultasi di semua store kita. Yang ada di Bandung, Jakarta, BSD, Solo. Ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian video materi kali ini. Buat kalian yang suka dengan materi ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga tahu tentang materi ini. Dan jangan lupa kalian tonton video yang lainnya di sini. Selamat menikmati. Terima kasih.